Halo Alexers, kali ini kita akan membahas sebuah mobil bekas yaitu adalah Mazda CX-5 yang tepatnya adalah varian tipe Elite yang merupakan varian tertingginya dan unit yang di samping kita ini adalah unit tahun 2019 kayak apa mobilnya dan hal apa aja yang harus anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? untuk itu ikuti terus videonya Pada saat generasi ini hari lahir mobil ini memiliki penampilan yang bisa dibilang terlihat elegan membuat mobil ini sebenarnya di segmen SUV medium juga terlihat lebih premium dan kita tahu bahwa memang Mazda CX-5 sendiri adalah sebagai sebuah benchmark diantara para rival-rivalnya sendiri karena memang kualitasnya sendiri sangat berbeda nah sekarang kita ngomongin soal teknologinya untuk dari headlampnya sendiri mobil ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan lampu proyektor LED yang mana dia memiliki teknologi yang mengikuti pada saat mobil berbelok selain itu LED-nya ini pun juga bisa mengurangi intensitas cahayanya apabila di bagian depan mobil ada mobil yang berhadapan agar membuat mobil dari hadapan berlawanan tersebut tidak merasa silau selain itu di tipe Elite ini di bagian sisi kaca depannya dia juga memiliki radar di mana radarnya ini dia membaca seluruh kondisi sekitar mobil dari CX-5 ini untuk memiliki fitur-fitur yang bisa digunakan pada tipe Elite yang merupakan varian tertingginya ini di mana dia memiliki banyak fitur-fitur mulai dari lane keeping assist maksud kami kemudian dia juga memiliki fitur-fitur keselamatan lainnya yang mana dia juga ada blind spot monitoring kemudian dia juga ada rear cross traffic alert yang mana semua sensor di sekitar mobil ini hingga di bagian belakang cukup banyak untuk menunjang fitur-fitur keselamatan tersebut yang mana fitur tersebut hanya untuk di tipe tertinggi seperti ini di tanah air sendiri Mazda CX-5 ini bisa dibilang generasi kedua namun memang Mazda tetap mempertahankan mesin dari generasi pertamanya yaitu mesin berkapasitas 2500cc 4 silinder berteknologi Sky Active namun tenaganya sudah berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena Mazda sendiri melakukan perubahan di bagian sistem manajemennya dan akhirnya membuat Mazda sedikit lebih bertenaga dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu adalah 190 PS dengan torsi 251 Nm dan tenaganya itu disalurkan keroda depan melalui transmisi dari Mazda sendiri yaitu transmisi konvensional Matic 6 percepatan yang juga memiliki perpindahan mode jadi ada mode berkendara yang bisa dipilih juga dan mempengaruhi dari mesinnya nah untuk penampilan raw mesin terlihat sangat rapi disini kemudian sistem keselamatan lagi-lagi Mazda tidak bermain-main dengan hal tersebut karena sistem pengeremannya sudah advance ya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Brake Assist kemudian juga ada Traction Control dan mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist warna Soul Raid selalu menjadi andalan dari Mazda pada saat mengeluarkan CX-5 ini dan Mazda sendiri pun membanderol dengan harga yang lebih mahal untuk warna ini memang warnanya sangat terlihat keren pada mobil ini dan juga membuat mobil ini terlihat lebih stand out dibandingkan dengan para rivalnya sendiri nah kemudian sebagai generasi setelah berubah dibandingkan dengan generasi awal yang ada di tanah air mobil ini sendiri pun memiliki dimensi yang kini lebih besar yang mana penggunaan velg ukuran 19 inci tidak lagi terlihat besar pada mobil ini ya mobil ini dilengkapi dengan velg 19 inci sama seperti generasi sebelumnya namun kalau di generasi sebelumnya lebih terlihat besar, lebih terlihat kekar tapi di sini 19 inci terlihat biasa-biasa saja sistem pengkereman sudah dilengkapi dengan disc brake depan belakang dan sudah advance seperti yang saya jelaskan tadi di depan dan untuk tipe Elite ini ya dia dilengkapi dengan blind spot monitoring system di mana hal tersebut ditampilkan di bagian kaca spionnya dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry sebagai standarnya serta dia juga dilengkapi dengan sliding roof di bagian belakang bahasa desain CX-5 di generasi ini sebenarnya sangat unik karena dia memiliki bahasa desain yang juga digunakan pada SUV-SUV Mazda yang lainnya yang membuat orang-orang sebenarnya cukup sulit membedakan antara CX-5, CX-8, CX-9 itu mirip hanya ada sebagian detail yang berbeda pada masing-masing mobil dan juga yang membedakannya lagi adalah dimensinya kerennya CX-5 juga ini di bagian belakang adalah desain lampunya yang mana desain lampunya ini mirip dengan bagian headlampnya yang bisa dibilang kok bisa ya desainnya kayak gini tapi gak kelihatan aneh di bagian belakang kemudian teknologi LED untuk lampu senja, lampu rem dan juga lampu mundur menjadi standar begitu juga dengan lampu rem ketiga kecuali untuk lampu sennya yang masih menggunakan buah lampi jar biasa di tipe LED ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur ada 4 titik sensor parkir yang mana sensor terluarnya ini juga untuk mensupport teknologi dari blind spot monitoring system maaf, kemudian yang membuat keren pada mobil ini lagi adalah yaitu di bagian belakangnya knalpotnya ini sudah dual tip yang ada di bagian kiri kanan yang membuat penampilannya menjadi elegan sekali oke sekarang kita lihat ke bagasinya dan dia sudah dilengkapi dengan power backdoor yang mempermudah Anda untuk membuka bagasi kapasitas bagasinya sendiri bisa dilihat ukurannya sangat besar sekali di sini serta ada tempat penyimpanan di bagian sisi kiri dan kanan tempat penyimpanan tertutup dan dia juga ada tonal covernya pembukaan jok baris ketiga pun juga mudah karena ada tuasnya dari bagian sini untuk menambah kapasitas bagasi serta di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan banserap yang mana banserapnya sendiri adalah banserap space saver dan di sisi pinggir-pinggirnya ini adalah tempat penyimpanan untuk tool kit mengingat mobil ini dilengkapi dengan audio dari Bose di mana peletakan subwoofernya sendiri pun juga cukup unik yaitu berada di bagian tengah dari banserapnya nah sekarang kita masuk ke dalam kabinnya nih di dalam kabinnya kita tahu dari generasi sebelumnya sendiri pun CX-5 itu punya kualitas kabin yang baik karena penggunaan material-material yang terasa premium pada mobil ini dan desainnya sendiri pun juga terlihat keren di sini serta penggunaan material adanya seperti ala-ala wood panel di mana di sini membuat penampilannya terasa premium gitu jadinya nah selain itu bicara soal audionya sendiri dari generasi sebelumnya CX-5 juga sudah dilengkapi dengan audio racikan Bose di mana kita tahu racikan Bose sendiri suaranya selalu oke dan dari generasi sebelumnya pun itu juga sudah oke banget Bose-nya dan kini di generasi ini digunakan lagi nanti kita akan langsung dengerin pada saat saya melakukan test drive mobil ini ya nah lanjut ke bagian instrument cluster sebenarnya penampilannya masih sama dari generasi sebelumnya di mana susunannya pun sama yaitu sisi kiri adalah penunjuk putaran mesin tengah speedometer dan di bagian kanan ini adalah layar MID tapi layar MID-nya di sini terlihat lebih modern dengan layar berwarna dan menampilkan banyak banget informasi yang mana penggunaan informasinya sendiri melalui tombol yang menjadi satu juga untuk tombol di sistem infotainment jadi ada tombol di bagian sisi kiri di sini dia menampilkan banyak informasi mulai dari odometer, trip meter, kemudian konsumsi bahan bakar rata-ratanya kemudian juga dia menampilkan kapan waktu servisnya kemudian dia juga menampilkan temperatur udara luar kemudian dia juga menampilkan apabila ada error code yang terjadi pada mobil ini nah selain itu di sini di bagian atas dari instrument cluster dia dilengkapi dengan head up display yang mana head up display-nya ini juga terlihat keren di sini karena dia menampilkan banyak juga informasi di mana yang paling utama adalah informasi untuk speedometer alias kecepatannya juga ditampilkan di situ dan tidak seperti mobil-mobil yang dilengkapi dengan head up display yang mana harus di kacanya ada layar pemantulnya yang akhirnya mengganggu penglihatan tapi kalau di sini sudah tidak perlu lagi oke panel AC digital full pengaturannya digital dan dia juga sudah dual climate control ada auto climate control-nya kemudian sistem transmisi di sampingnya ini sama dengan generasi sebelumnya ada pengaturan untuk mode berkendaranya jadi ada sport juga ada normal kemudian di bagian bawahnya ini adalah controller untuk sistem infotainment-nya yang mana dia ada knop utama di bagian tengahnya untuk mengontrol semua bagian serta dia sudah dilengkapi dengan fitur electric parking brake dan juga ada auto hold-nya lingkar kemudi dia juga sudah dilengkapi dengan fitur cruise control tombolnya ada di bagian sisi kanan kemudian start-stop engine di sebelah kanan ada tombol-tombol banyak di mana ada tombol untuk pengoperasian pembukaan bagasi elektrik kemudian traction control kemudian bisa kita menonaktifkan lane keeping assist-nya karena memang lane keeping assist kadang-kadang mengganggu untuk sebagian orang karena adanya intervensi di lingkar kemudi yang akhirnya membuat kaget para pengemudi biasanya kemudian juga ada tombol untuk menonaktifkan eye stop ya itu adalah fitur andalan juga dari Mazda untuk meningkatkan kehematan konsumsi bahan bakar serta juga tombol untuk menonaktifkan dari fitur parking sensornya nah di bagian kanan tombol-tombol standar untuk power window dan juga pengaturan kaca spionnya dan di sini seperti saya jelaskan tadi adalah indikator untuk blind spot monitoringnya oh iya tipe elite ini juga sudah dilengkapi dengan sliding roof bukan panoramic roof jadi ukurannya memang hanya kecil seperti ini pengaturan joknya pun juga sudah full electric di bagian kanan ini di mana pengaturannya juga cukup banyak di sini sehingga Anda bisa mendapatkan posisi duduk yang nyaman dan juga sesuai dengan postur badan Anda serta dia sudah dilengkapi dengan tilt steering dan teleskop begitu juga di bagian kabin belakang kualitas material premiumnya juga terasa sampai ke bagian belakang hingga ada sentuhan-sentuhan input panelnya kemudian juga posisi duduknya di sini nyaman sekali karena posisi duduknya ini dapat menyanggap ahas saya dengan sempurna kemudian sudut kemeriksaan dan pas dan ini adalah posisi mengembudi saya dengan postur saya 165 cm saya mendapatkan legroom yang masih sangat besar sekali sudut pemilihan sandaran juga ada satu step lagi bisa kita mundurin seperti ini yang membuat rasanya lebih rebah dan akhirnya membuat Anda terasa lebih nyaman lagi di sini headroom pun juga masih tergolong besar di sini serta di bagian belakang juga mendapatkan ada AC yang mana AC-nya sayangnya tidak dapat diatur mulai dari blower-nya dan juga temperaturnya karena semuanya pengaturan utamanya dari bagian depan kabin kemudian di bagian belakang ini juga ada armrest ada cupholdernya dua buah ada tempat penyimpanannya lagi kecil di bagian dalam seatbelt tiga titik untuk tiga orang penumpang dewasa di bagian tengah tapi sayangnya di bagian tengah ini ada tonjolannya yang sebenarnya mengganggu kaki untuk penumpang yang duduk di bagian tengahnya oke yaudah sekarang kita akan melakukan test drive tapi sebelum itu apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini Mazda memiliki spare parts yang harganya cukup tinggi nah hal ini membuat Anda harus memeriksa mobil pada saat melakukan pembelian pertama-tama Anda harus melakukan test drive dan dimulai dari bagian kaki-kakinya mengingat mobil ini memiliki velg dengan ukuran besar 19 inci otomatis kaki-kakinya ini pun cukup lemah apalagi dia adalah mobil berpenggerak roda depan rasakan pada saat Anda mengamudi apakah terdengar suara-suara yang tidak normal atau mungkin terasa tidak lagi loose atau terasa seperti oblak kemudian hal berikutnya rasakan juga bagaimana dengan getaran mesinnya karena mobil ini juga memiliki kelemahan di bagian engine mountingnya terus hal berikutnya adalah mengingat velg yang besar berukuran 19 inci tersebut perhatikan kondisi bannya karena bannya yang botak ini jelas Anda harus melakukan pembelian ban baru dan ban ukuran 19 inci untuk sebuah SUV itu tidaklah murah selain itu rasakan juga performa dari mobil ini serta rasakan bagaimana perpindahan transmisinya mengingat mobil ini memiliki transmisi otomatis konvensional tapi cukup advance teknologinya oke sekarang kita tes mobilnya ya seperti saya bilang sebelumnya bahwa Magda CX-5 ini kan jadi buat saya ini adalah mobil yang punya kualitas paling wahid lah dibandingkan sama para rivalnya nah pada saat pertama kali mobil ini lahir pun untuk di generasi baru ini maksud saya CX-5 ini Magda sendiri waktu itu juga menyampaikan bahwa mobil ini ditingkatkan NVH-nya sehingga mobil ini terasa lebih halus getarannya juga lebih halus dan kekedapan kabinnya pun juga lebih baik yang sehingga membuat mobil ini tuh terasa lebih soft lebih kedap lebih halus di jalan sehingga mobil ini jadi lebih terasa premium dibandingkan sama para rivalnya memang saya bilang tadi lebih halus tapi bukan artinya halus dalam arti suspensi yang menjadi lebih nyaman itu bukan karena disini Mazda CX-5 ini malahan memang karakter suspensinya ini lebih ke arah lebih firm dia memang dibuat untuk memiliki handling yang lebih oke lebih arah ke sporty sebenarnya mengingat sebagai sebuah SUV mobil ini tetap menjanjikan bahwa tingkat sporty-nya lebih oke karena untuk memberikan kesenangan berkendara nah karena hal tersebut lah yang membuat akhirnya CX-5 ini fun to drive-nya meningkat saya suka mengumuni mobil ini mobil ini terasa sigap apalagi untuk digunakan dalam kegiatan seri-sari rasanya sigap banget dan yang menariknya yang saya bilang tadi, di tipe elite ini ini banyak banget driving asistennya kan blind spot monitoring rear cross traffic alert pada saat kita mundur kalau ada mobil masuk dia akan secara otomatis memberitahu dan bahkan melakukan pengereman mendadak apabila diperlukan udah gitu kan seperti saya bilang juga di kaca depan dia juga ada radar karena dia memiliki fitur yaitu adalah driving asist dimana dia akan menjaga anda supaya tetap berada di tengah-tengah di antara marka jalan apalagi pada saat di tol kayak gini dan pada saat di atas kecepatan 80 km per jam dia akan lebih aktif ya dia lebih aktifnya itu adalah dia bisa dibilang seperti semi-autonomus karena apabila kita sedikit keluar dari garis linker kemudian juga akan melakukan intervensi dimana intervensinya ini dilakukan untuk bahwa memberikan getaran dan juga mengingatkan untuk kembali ke jalur yang benar di antara marka jalannya mungkin bagi para beberapa orang hal tersebut jelas akan mengganggu ya karena hal ini membuat kita terasa aneh setirnya ketarik-tarik kayak gitu tapi kalau anda bisa menikmatinya linker kemudian ini ya kita bisa nyetir lepas aja karena dia ada sedikit memberi intervensi layaknya mobil-mobil autonomus tapi kalau begitu tikungannya patah dia akan memberi informasi bahwa ada warning juga dan kalaupun kita terlalu lama lepas tangan dari linker kemudian dia juga akan memberikan warning ke kita bahwa kita sudah terlalu lama melepas tangan dari linker kemudian ini fitur yang hanya hadir di tipe elite ya hmm selain itu bicara soal mesinnya wah mesin 2500 cc 4 silindernya ini bertenaga rasanya berisi secara figur tenaga yang seperti saya tersebutkan tadi itu kan sebenarnya mirip dengan Honda CR-V turbo 1.5 tapi mobil ini adalah mobil dengan sistem naturally aspirated tanpa turbo dimana dengan mesin tanpa turbo ini sebenarnya membuat mobil ini tidak memiliki lag lag jadi dari putaran bawah dia bisa mendapatkan tenaga mesin yang pure yang full tanpa ada lagnya yang khas dari mesin-mesin yang dilengkapi dengan turbo oke kemudian mobil ini pun tetap menjanjikan konsumsi bahan bakar yang hemat dan saya ingat waktu itu pada saat Mazda meluncurkan mobil ini menyampaikan bahwa mesin 2500 cc nya ini walaupun dia memiliki kompresi yang tinggi tapi masih sagup untuk diisi dengan bahan bakar Ron 90 namun dia akan mengurangi tenaga dari mobilnya sehingga akan membuat mobilnya ini terasa lebih lemot jadi anda bisa mengisi dengan Ron 90 92 95 98 dan jelas hal tersebut akan berbeda rasanya karakter mesinnya terasa berbeda tenaganya berbeda tapi Mazda menyanyikan bahwa tidak akan terjadi knocking pada mesinnya nah itulah yang menarik juga dari Mazda CX-5 ini di generasi ini sebenarnya memang mesinnya sendiri pun masih dari generasi sebelumnya namun hanya ditingkatkan dari mapping di komputernya oke mungkin dari saya itu saja penjelasannya tidak terlalu banyak karena mobil ini ya balik lagi saya merasa bahwa mobil ini untuk di segmennya adalah bisa merusak para rivalnya karena apabila anda sudah menggunakan mobil ini dan merasakan para rivalnya yang lain menurut saya belum ada isi yang bisa mengertikannya quality-nya top oh iya audio Bose-nya suaranya top oke olexers terima kasih telah menonton video ini jangan lupa kalau beli mobil bekas cari di olex autos karena anda akan mendapatkan mobil bekas berbalikas dan anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin garansi 7 hari wang kembali serta gratis biaya perawasan sampai dengan 30 ribu kilometer atau 18 berat terhitung semenjak tanggal pembelian terima kasih telah menonton video ini daaah malaksers